biarkan kamu memahami apa yang kamu pahami dan mereka memahami apa yang mereka pahami benar yang satu mengatakan saya punya dalil oh enggak itu bukan dalil dalil oh iya satu mengatakan bukan satu untuk dalil bukan begitu seterusnya tidak berhenti-henti ya semua kekeh dengan pandangannya sampai hari kiamat tidak akan selesai perdebatan nah ini Sheikh Majid Asur ini ya salah satu ulama terkemulkan di Al-Azhar yang mereka ini orang-orang salafi yang sangat cinta itu membaca Al-Fatiha itu merupakan perbuatan yang baik jadi semua perbuatan baik baik haji, kuasa, sedekah apapun perbuatan baik itu selama dilakukan dan ikhlas karena Allah Ta'ala akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal yang diniatkan dan ini merupakan perahmat dan kemuliaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kemuliaan meskipun dia sudah mati tapi karena ada orang lain yang melakukan perbuatan baik dan pahalanya diberikan kepada dia diniatkan kepada dia dia dapat pahala meskipun dia sudah mati yaitu keutamaan kemuliaan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini makna daripada haris rasulullah s.a.w kalau orang sudah mati maka terputuslah semua amalnya kecuali ada tiga hal makna itu adalah amal taklifinya kewajibannya dulu di dunia nabi tidak mengatakan amalan orang lain yang diberikan kepadanya itu tidak terputus nah sebagaimana kita bisa memberikan pahala haji kita kepada orang yang sudah mati makanya ada namanya badal haji tadi dia juga bisa berpuasa untuk orang yang sudah mati ada orang yang sudah mati dia harus berpuasa maka yang melakukan puasa itu adalah walinya makanya itu bermanfaat kepada orang yang sudah mati kita membaca Al-Quran kita memberikan hadiah pahala tersebut kepada orang mati insya Allah akan sampai pahalanya kepada dia atas berkat Allah ta'ala lakukanlah perbuatan karena Allah ta'ala insya Allah kamu akan diberikan pahala kalaupun tidak sampai kepada orang mati ya minimal tidak akan memberikan mudarat bacalah Al-Quran khatamkanlah Al-Quran Al-Quran itu adalah cahaya kepada orang yang membacanya Al-Quran cahaya kepada sahabat pembacanya pengamalnya pengkajinya bacalah Al-Quran biarkan Allah yang menilai nanti bacaan kita sampai atau tidak sampai boleh membaca Al-Quran kepada orang yang sudah mati baik itu di kuburan ataupun bukan di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sunan Abi Dawud kala ikra'u ala mautaku yasin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunan Abu Dawud beliau bersabda bacakanlah orang matimu surah yasin jadi boleh membaca kepada membaca Al-Quran bagi orang yang sudah mati baik itu di rumah atau di kuburan atau di tempat lain dan tidak ada larangan ini secara mutlak saya ingin mengucapkan suatu hal jika ada sesuatu yang membingungkan antara diterima atau tidak diterima saya tidak tahu apakah jika saya membaca Al-Quran itu apakah Allah akan menerimanya apakah pahalanya ini akan memberikan tambahan pahala kepada orang yang sudah mati atau tidak memberikan pahala sekarang apakah saya lebih baik untuk baca Al-Quran atau tidak usah membaca Al-Quran secara umum bagaimanapun perbedaannya saya akan dapat pahala untuk saya kalaupun tidak sampai kepada orang mati saya dapat pahala karena saya melakukan amalan tersebut kebaikan tersebut yaitu membaca Al-Quran tidak ada larangan untuk membaca ini pertanyaan kalau misalnya memang bacaan Al-Quran itu sampai kepada orang yang mati ya pasti Rasulullah sudah melakukannya kepada istrinya Khadijah misalnya tapi ternyata Rasulullah tidak melakukannya bagaimana cara kita menjawab kalau ada orang yang mengatakan seperti itu mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan seperti itu ya Allah SWT berkata dalam Al-Quran kami akan mencatat kebaikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang telah lewat dan bekas-bekas jejak-jejak mereka dalam musnad dalam musnad Imam Ahmad nah ini kan banyak orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Ahmad tetapi dia tidak memahami mazhab Imam Ahmad dalam sebuah sebuah riwayat Imam Ahmad berjalan dalam sebuah perjalanan dia bersama seorang muhadis ahli hadis yang sangat terkenal namanya Al-Mubashir Al-Halabi Imam Ahmad mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran di kuburan Imam Ahmad mengatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di kuburan itu eh ini bid'ah Mubashir Al-Halabi seorang muhadis yang terkenal tadi mengatakan kepada Imam Ahmad bahawa Imam Ahmad bagaimana pandanganmu tentang seorang dari kalangan muhadis dia dia kuat dia terpercaya seorang muhadis itu fulan itu meriwayatkan sebuah riwayat Afar Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan sahabatnya Nabi sahabat Nabi ini memberikan wasiat jika dia mati dan dikuburkan di kuburannya di makamnya hendaknya dibacakan di sisi kepala dan kakinya dengan pembukaan surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah bacakan Al-Quran itu wasiatnya Abdullah bin Umar bin As Imam Ahmad mengatakan kepada Mubashir Al-Halabi tadi apakah benar-benar anda mendengarkan hal itu ya betul coba suruh kembali orang yang membacakan tadi itu untuk membacakan Al-Quran di kuburan ini dalam musnad Imam Ahmad oke sudah selesai nah itulah tadi ya tentang membaca Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mohon maaf jika agak panjang semoga bermanfaat dan jika dianggap bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang lain sekali lagi terima kasih saya akhiri Allahul Hadi ila suratim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Harmuni